Hai cuy malam itu habis kunjungan dari kawan di Sidoarjo ulangnya sekitar jam 8 malam lebih lewat jalan Kiai Haji Mukmin yang tembus ke arah jalan Diponegoro Sidoarjo nah itu di sebelah kiri jalan di jalan Kiai Haji Mukmin itu at nggak terlalu kelihatan ya harus agak waspada itu ada depot sob buntut langgeng depot langgeng sob buntut Hai jadi sempat kelewatan bukan lapar tuh sempat kelewatan dulu muter ulang lagi dari lewat Diponegoro masuk Gajah Mada membalik Kiai Haji Mukmin lagi kemudian bis pelan-pelan melipir ke dapat parkir-parkirnya enggak terlalu susah ya disitu banyak di kecil parkiran di sepanjang jalan Kiai Haji Mukmin tuh ada untuk mobil parkir berhenti kemudian pesan makanan ada beberapa menu tapi Kak Samore karena lapar banget pesannya hanya Hai buntut goreng eh bukan betul buntut buntut penyet buntut goreng penyet buntut goreng penyetnya itu ada sambal tomatnya ada ada pencit jadi jadi kemungkinan sambal pencit ya ada lalap lalapan lalapan timun kemangi sama serutan mangga muda cuy potongan buntutnya ada tiga atau empat biji yang sangat empuk dan gurih cuy sama semangkuk wah sup itu sambal-sambal penyetnya hentakan pertama itu pedesnya gerak banget tapi begitu diimbangi sama serutan pencit-pencit itu mangga muda menjadi sangat segar loh akhirnya di bisa sangat dinikmati wena cuy buntut gorengnya empuk banget lemaknya enggak ngendal terus kuah supnya swager banget dikasih dikasih taburan bawang putih dikasih taburan bawang putih goreng yang yang kemudian tenggelam ke dasarnya mangkuk sup enak banget jadi swager nih harga seporsi 55.000 ya cuy ya belum termasuk nasi putih belum termasuk nasinya 55.000 jadi dia punya berbagai menu-menu ada berbagai menu buntut tapi Kak Samurai Hai paling tertarik sama buntut penyetnya nanti kalau di kalau Kak Samurai ngulang lagi makan di sini pesen menu yang lain karena sangat benak fung hai se lam lam sum juara itu lemaknya nggak ngendal dagingnya empuk cukup banyak ya cukup banyak cukup banyak dagingnya jadi biasanya warung-warung atau depot atau restoran buntut itu seringkali lebih banyak tulangnya daripada daging yang mengiringi tulang kalau ini dagingnya itu banyak gemol wah di isep-isep itu bisa meruput saking empuknya di terus gurihnya dapat fungih selaju jadi harga 55.000 seporsi itu worth it sesuai dengan yang Kak Samurai makan jui seporsi jadi Kak Samurai makan bareng kru kami sama-sama pesan Hai buntut penyet goreng kalau kru Ibu Dian itu pakai nasi putih nasi putihnya habis mau nambah-nambah lagi jadi saking wenaknya jui saking wenaknya bener-bener fung hai se lam lam sum ini di jalan kiai kiai haji langgeng sidi kiai haji langgeng kiai haji apa tadi lupa sampai anju cuy cuy jadi depot langgeng sop buntut di jalan kiai haji mukmin Sidoarjo nah itu dia cuy alamatnya tulip buntut gorengnya dagingnya bener-bener fung hai se lam lam sum wanya tuh digerogoti pegang pakai tangan terus Kak Samurai kuah supnya yang full kardu kaldu full kaldu itu Kak Samurai gelogok minum wah tapi Kak Samurai juga pesan segelas teh hangat teh tawar hangat jadi ini semua perpaduan yang yang bener-bener fung hai se cuy perjalanan malam di kota Sidoarjo fung hai se lam lam sum cuy sebelumnya itu kan jalan-jalan ya hari ini jalan-jalan sebelumnya sebelum makan buntut penyet goreng di depot langgeng kiai haji mukmin Sidoarjo itu Kak Samurai perjalanan di daerah Manukan Manukan itu Surabaya cuy ini buntut gorengnya wow buntut goreng penyetnya sambelnya sambel pencitnya uh dasar cuy tapi untung pedesnya itu cuman wow gitu sekedap karena Kak Samurai setelahnya nggak nggak pakai sambel lagi cuman pengen pengen nyoba seberapa dasyatnya sambelnya cuy tuh lihat cuy 55 ribu nggak nyesel cuy worth it banget cerita selanjutnya beralih ke daerah Manukan Surabaya ini kejadian sebelumnya itu siang hari beli 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 roti goreng roti goreng itu yang manis dan cakwe goreng cakwe goreng itu yang gurih asin rasa bawang putih cuy harganya cuman seribu rupiah per biji ini di daerah Manukan Surabaya Barat belinya di seberang di depan atau di seberang di seberang SMA 11 Manukan cuy ini bukanya gerobak gorengannya ini gorengannya itu cuman jual dua macam roti goreng sama cakwe goreng bukanya itu cuman pagi sampai siang dan sore sampai malam seringkali Kak Samurai lewat siang hari kalau pas lewat Manukan siang hari itu mesti enggak ada ternyata memang dia punya jam jam buka pagi sampai siang sore sampai malam kali ini lewatnya kebetulan sore dan mungkin lagi buka ya jadi enggak terlalu rame pas Kak Samurai datang itu ada gojeknya juga yang beli cuy itu beberapa langsung begitu padat begitu gorengan ini buka langsung berkurmun mereka cuy rasa roti gorengnya enggak terlalu banyak wijennya tapi manisnya manisnya juga enggak terlalu enggak terlalu dominan cakwe gorengnya gurih itu enggak bisa lah untuk harga seribu rupiah per biji worth it cuy worth it jadi ya kalau kalau cari makanan gorengan murah meriah enak ya ini cuy enggak tahu enggak tahu namanya apa tapi yang jelas di seberang SMA 11 Manukan Surabaya Barat cuy nah ini kejadian siang di Manukan kejadian malam di Sidoarjo yang Kak Samurai ceritakan pada sesi ini adalah kejadian pagi sebelum semuanya sebelum semuanya berlangsung ini awal startnya masakan rumahan ala ibu Dian cuy oseng-oseng buncis wortel bakso sosis wow terus kemudian telur ceplok makanan makanan pokoknya Kak Samurai terus kemudian ada lodeh tempe tahu yang sudah melendrang lodeh tempe tahu kentang yang sudah melendrang dua hari yang lalu terus kemudian ada cumi asin yang dibikin tumis pedas oseng pedas itu cumi asinnya khusus diimport dari pasmod Bintaro pasar modern Bintaro ini ibu Dian kalau ke daerah Bintaro selalu beli cumi asin enggak tahu ya Kak Samurai kenapa cumi asin di pasmod modern itu begitu spesial buat ibu Dian dim ha oh karena cumi telur karena cumi telur asin cuy dibikin dibikin tumis oseng pedas masih panas-panas semuanya kemudian Kak Samurai nikmati sebagai sarapan pagi bareng oh bareng apa nanya bareng telur ceplok telur ceploknya lima ha telur ceploknya enam cuy gila telur ceploknya enam terus kemudian tumis oseng ah tumis oseng buncis wortel sosis sama bakso terus blenderang lodeh blenderang dua hari lodeh tempe tahu kentang sama oseng tumis cumi asin cumi telur asin cuy cuy cumi asin tapi cuminya cumi telur cuy wah ini dimasak pedas ditumis pedas sama Ibu Dian buat sarapan sarapannya Kak Samurai begitu dinaikkan ke piring cuy sarap piringnya itu langsung membumbung tinggi cuy ngeri cuy baru kali ini cuy setelah bertahun-tahun makan segitu banyaknya cuy wah karena hari ini Ibu Dian itu pagi ini pagi itu pagi itu Ibu Dian masak yang sangat spesial wuuu sebelum perjalanan ke daerah Surabaya Barat Sidoarjo wah ini kita isi energi isi perut biar sarapan kenyang tapi berat badannya selalu turun haa ini masakannya Ibu Dian spesial masakan rumah ini masih dalam kategori menurunkan berat badan setelah perjalanan 10 hari ke 4 kota Semarang Solo Bandung Jakarta Bitaro nah itu naik 112 kilo sekarang hari ini melaporkan sudah 107 kilo 107 kilo wah setiap hari turunnya setengah kilo yang penting disiplin dan kak samurai tidak tergoda makanan-makanan kegemaran kak samurai yang yang banyak itu wah Alhamdulillah pagi ini sore ini eh pagi ini pagi-pagi itu siang itu dan malam itu makannya yang mendukung diet makan enak bersama kak samurai kak samurai melaporkan makan enak ya adalah cuy menikmati hidup setiap saat makan enak setiap saat hidup bahagia setiap saat cuy jangan lupa ya cuy ya like dan subscribe channel makan enak bersama samurai oke cuy semua sampai jumpa dadah dadah makan enak bersama samurai samurai jalan-jalan menikmati hidup setiap saat sampai jumpa sampai jumpa